Pemerintah Provinsi Jambi berencana menaikkan status bencana hidrometeorologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Pasalnya, sejumlah daerah telah mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah daerah di Provinsi Jambi telah mengalami bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir dan tanah longsor. Di antaranya di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kabupaten Borojambi. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi akan mengkaji dan meningkatkan status bencana hidrometeorologi dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, sehingga penanganan bencana alam di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat bersama instansi terkait untuk penanganan bencana hidrometeorologi, sehingga dampak negatif dari musim hujan ini dapat diantisipasi dengan baik. Anggap darurat itu kan ada dua permohonan dari dua kabupaten, ketika ada permohonan dari dua kabupaten bahwa sudah terjadinya bencana, Provinsi segera itu tidak melanjutnya dengan siaga tanggap darurat ya, untuk terjadinya bencana terutama bencana hidrometeorologi. Tapi sudah ada dua kemarin, banjir sama longsor? Nanti saya belum tanyakan dengan anu, dengan BPPD nih. Rencana itu ada bang? Oh tetap, karena minimasi intensitasnya sudah masuk ke wilayah bencana hidrometeorologi, banjir, longsor. Kapan bang rencana untuk penyakit status tanggap darurat? Tapi cuma nanti tanyakan ya, tanyakan dengan anu ya, dengan BPPD ya. Nanti kalau kita memusyawarahkan, setelah ada masukan dari minimal dua kabupaten, kita akan memusyawarahkan, kita rapat, akan ada penetapan itu. Dalam beberapa hari ke depan, intensitas hujan di Provinsi Jambi masih terjadi. Hal dikhawatirkan akan membuat Sungai Batanghari meluap lebih besar. Terima kasih telah menonton!